What's up school fans? Dan ini adalah video reaksi gue dari game 1 IBL Finals 2024 Dan menurut gue Plita Jaya meresahkan guys Dan gue kasih tau kalian kenapa Plita Jaya meresahkan sekali Gue mau bilang tapi kemarin hasilnya diluar ekspektasi gue sih Dimana Satria Muda berhasil menang 84-71 dari Plita Jaya Bakri Diluar ekspektasi gue karena gue ekspeknya single digit game Gue berharapnya kemarin tuh gamenya bisa ketat sampe akhir Mungkin berada 5 atau 6 poin aja at the end Tapi ternyata di kuadra keempat kemarin Satria Muda ngegas banget sih Untuk bisa memastikan kemenangan game 1 kemarin itu Dan mereka 1 win away from winning the IBL Championship 2024 Dan gue mau bilang bahwa game kemarin itu sebenernya gak 13 poin sih Gue pikir lebih dari itu Gue pikir itu kayak 20 poin kemarin itu Tapi emang terakhir-terakhir si PJ itu sempet nyatak poin Untuk bisa mengejar lebih deket lagi Tapi sebelum kita mulai diskusi hari ini guys Please feel free untuk komen apapun itu Pasti pendapat lo, pendapat gue berbeda It's okay guys Gue tunggu semua pendapat kalian tentang game 1 Di komen section di bawah Dan kalau kalian besok nontonnya di rumah Jangan lupa guys untuk join my LC Game Day Tomorrow gue akan berusaha untuk live chat Agar kalian bisa melihat live reaction gue Untuk game kedua Besok tuh jam 7 malam lagi Mereka akan bermainnya di Indomik Arena Tangerang Jadi kalau kalian nontonnya di rumah Seru-seruan lah guys Bareng sama gue Biar kita bisa ngobrol bareng juga di LC Game Day And gue mau ngomong sebelum kita mulai juga adalah Kayaknya tahun depan harus best of 5 ya guys Untuk ideal playoffnya Karena Ya SM emang harus menang gitu loh kemarin Itu kan mereka main di home-nya mereka Jadi mereka emang harus protect their home court Tapi karena pressure-nya jadi tinggi banget ya Untuk leader jaya ya Gak tau sih kenapa menurut gue tahun depan Mau gak mau harus bisa sih Yang ranking lebih atas main duluan sih Kok gue ngerasa kayak Kasian yang ranking atas ya Gitu kan Harusnya ranking atas kan dapet home court advantage Selebih dahulu gitu Jadi Karena agak Dynamiknya agak berbeda aja sih But that's what I feel right now For Pelita Jaya sih Tapi it's still A long game It's still a lot of basketball to play Besok masih ada 4 quarter lagi Yang harus dimainkan Jadi apapun itu Masih bisa terjadi sih Besok ini You guys know juga Kalau close out game itu adalah Game yang paling susah Oke Kenapa Pelita Jaya meresahkan Gue mau kasih tau aja sih Satu alasan aja sih Sebenernya sih Di quarter keempat Artem Pustovoy Itu fall trouble Di sisa 8,5 menit terakhir Itu gak salah gamenya masih beda 7 poin Dan gue ngerasa Oke Artem out nih Yang jagain pain area-nya SM Kalian tau lah SM kalau hala 40 poin Insati pain area Reboundnya juga menang Beda 10 dari Pelita Jaya So they were really dominating The pain area battle So kemarin gue pas mikir Oke Artem udah fall trouble 4 8,5 menit terakhir Masih beda 7 poin Gue mikir oke Ini mungkin saatnya Justin Brawley Berubah jadi Michael Jordan Ataupun juga Anthony Bean Mungkin take over the game KJ McDaniels Tapi ternyata enggak guys Malah makin jauh guys Game-nya Kena 18,5 run Dimana ada Abraham 3 poin Ada Aljin Cook N1 Ada Arki 3 poin So ini kenapa Menurut gue meresahkan sih Karena kekuatannya SM 1 itu Orang yang paling tinggi Di dunia Enggak di dunia Di lapangan Itu udah keluar Tapi PJ Masih enggak bisa Compete Melawan Satria Muda Pertamina That's why I am Very concerned Tentang game kedua ini Untuk Pelita Jaya Bakri Dan juga plus Pelita Jaya kemarin Enggak bisa Menemukan solusi Untuk menembus Zone 3-2 nya Satria Muda Ini emang zone 3-2 ini sih Juga meresahkan juga ini Sulit banget loh ditembus Gue sampai tadi cari di Youtube guys Gimana caranya Untuk nge-break Zone 3-2 Itu katanya Bolanya emang harus muter aja sih Bolanya harus muter Dan juga Shooternya Nembaknya Harus masuk Paham menurut gue Kemarin Pelita Jaya Di game 1 ya Di bawah pertama tuh They did a great job Ampe quarter 3 Ampe awal quarter 4 They did a great job To stay in the game Apalagi di bawah pertama Mereka berhasil Shutdown Abraham Dengan 0 poin guys Tapi emang Yang namanya Renaldo Garcia Itu orang OPE banget Coy Gila sih Gue gak ngerti Gimana cara lo bisa Slowdown si Renaldo sih Renaldo 25 poin 9 rebound 8 asis Nembaknya 9 dari 15 PJ udah send 2 orang Udah send 3 orang Dia masih bisa lewatin sih Dan terakhir juga ada Awal-awal tuh Dia ada yang nabrak Reza Lay up and one Terus diliatin aja Reza Di stare down sama dia This guy Is the best Player In this series So far sih Best player in this series Gue juga gak punya solusi Bagaimana lo bisa Ngestop seorang Renaldo Garcia Dan menurut gue Dia adalah One of the best import Like I said One of the best import Tahun ini Di IBL Artem 3 poinnya malah Lagi jelek loh Tapi dia tetep Masih bisa 16 poin Dan juga 8 rebound Artem itu Menurut gue Coach Yobel Memposisikan dia Pinter banget sih Selalu Saat lagi nangkep bola Itu enak banget sih Either yang jaga dia Pras kemarin sempet Ada Ataupun dia Tinggal muter Bolanya Langsung dimasukin Jadi Cara Coach Yobel Memposisikan pemainnya Juga kemarin Sama Coach Cesar Gue yakin Itu coaches Dua kerjasama Luar biasa banget sih I think Coach Cesar Is really smart as well Dan dua coaches ini Menurut gue Menjadi advantage Untuk Satria muda I think Quick decision Quick adjustment Dari mereka Kita harus kasih kredit Kepada Coach Yobel Dan juga kepada Coach Cesar Karena gue bilang ini Juan Loren Starting line up Dia miss dua kali Kok gak salah itu Air ball Tembaknya Langsung diganti Dan gak main lagi Juan Loren cuma main 5 menit guys 5 menit eh gengs 5 menit 45 detik 0-2 nembaknya Gak Lihat Lapangan lagi Setelah itu Dan menurut gue itu adalah Great decision Dan juga Decision yang sangat berani sekali Diambil oleh coaching staff Dari Satria muda Erga Main 6 menit 0-2 juga Gak main lagi Abis itu guys Duduk manis Seperti kita tau Setelah playoff itu Erga defense Offense Sangat membantu banget Satria muda Tapi I think Keputusan-keputusan yang berani ini Menurut gue Yang membawa Satria muda Bisa memenangkan game main Ya of course Kita kalau ngomongin Bintangnya yang lokal adalah Ali Bagir Karena dua pemain itu Mainnya Underperform Ali Bagir mendapatkan Opportunity Dan dia jawab Kepercayaan dari Coach Yobel Kemarin ini Dimana Dia main 22 menit guys Walaupun dia cuma 4 poin Dia 2 dari 5 nembaknya Tapi kalau lo ngelihat Off the ball Activitiesnya luar biasa lah Dari energinya dia Dia masuk Rebound Defense Kalau hal itu dia main sempat defense Kayak James McDaniels Dia sempat defense Justin Brownlee Dia pokoknya Battle it out Against the imports Dia juga ada beberapa yang Kayak tangannya Diflek bola Diflek bola Rebound gitu Menurut gue itu Hal-hal kecil Tapi sangat penting banget sih Dan lo mau tau Ali Bagir adalah Plus minus paling tinggi Di SM Plus 21 guys Jadi Kemarin menurut gue Limpegnya dia Itu bener-bener terasa banget sih Lo plus 21 In a 13 point win That is really huge Menurut gue Dan kita lihat tapi Apakah Bagir Bisa replicate This performance Atau enggak Di game kedua besok ini Tapi Menurut gue sih Bagir Kepercayaan dirinya Confident levelnya Sekarang ini At all time high Lo bisa lihat Lepas di tangan kiri Lepas itu dia Teriak kenceng banget Kayak ini So Happy for Bagir Happy for Bagir Bisa breakout juga Di IBL final Sekali ini Karena It's not easy man Sebagai Bagir In and out the line up Dapet kepercayaan Kadang Kadang enggak Jadi Bagir kayak long Pelita Jaya Tapi selalu bagus Kayaknya Gue enggak tahu kenapa Kayaknya pas lagi Lepas season Juga dalam Pelita Jaya Bagus terus Selain itu Kita enggak boleh lupa Pastinya Abraham Damar Grahita Setelah di shut down 0 point Di babak pertama Ini sebabnya Dia akan kembali Dia akan kembali Dia akan kembali Dan kembali 14 points 14 points Kemarin ini Dan juga menurut gue Dia beberapa kali Mematikan momentum Dari Pelita Jaya Kalau lo inget Ada KJ McDaniels 3 points Sama si Brahm On the next position Swish 3 points Jadi Brahm A huge night Untuk MVP Brahm One win away Dari menjadi juara Setelah banyak drama Last season Arky Kenapa kamu tidak bisa Berkata tentang cap Kamu tidak bisa Berkata lagi Agassi Masih kena Agassi Masih kena Itu pump fake Kenapa Agassi Sudah sering main Lohan Arky Sudah tahu Itu scouting report No.1 Jangan jump For his fake Kenapa kamu lakukan itu Dan Itu kalau Habis dia fake Itu Dia set up A very nice assist Untuk Dange Elgin Cook Dan Arky juga ada 3 points During the run 18 and 5 Run itu Dia ada 3 points Jadi Ini beberapa pemain Menurut gue SM itu Mereka tahu role Artinya itu juga The biggest advantage Untuk SM Semuanya itu Nggak coba Untuk cetak point Tapi semuanya Mencoba untuk Menjalankan role Masing-masing Di lapangan Untuk satu tujuan Yaitu Untuk menang Kemarin ini Tapi Memang big window Dan itu memang harus Yang dilakukan sama SM Yaitu Protect their home court Menang game 1 Karena setelah ini Dua game ini Akan dimainkan Di homenya Pelita Jaya So we will see Untuk SM Menurut gue besok They just have to play The same way Same game Game plan Menurut gue Mungkin Dame Ataupun juga Sandi Sandi actually did Really well Defensively He was really good Jagabin Ini yang ingat gue Kebanyakan Ini si Sandi Aljun juga Not bad 11 point Aljun juga ada Beberapa point Yang sangat crucial Juga I think Mereka have to Apa ya Mulai game besok Lebih bagus Saja sih Kalau mulai game Lebih bagus Mereka bisa memenangkan Jual Dular juara keberapa 14 kah Besok ini Kalau mereka juara Jadi I think SM Just stay the same Dominating the pain area And then Main 3-2 zone Juga bagus Besok ini Disiplin Mereka main Biggest lead nya 20 point Like I said Oke Kadang kita pindah ke Vita Jaya What happened Vita Jaya Gila gue di kuartal keempat Kemain kayaknya Meleng dikit doang Udah beda Jauh banget I mean like If you wanna win Championship You cannot Allow Atau you cannot Give up An 18-5 run That's rough In the fourth quarter Saat winning time Yeah you cannot do that Tapi Mainnya Anthony Bean 15 point 4 dari 11 Justin Brownlee 14 point Main 33 menit Tapi 5 dari 12 Nembaknya Sebelum kita bahas Pemain lokalnya PJ Menurut gue PJ kemain ini Kayaknya Kehilangan konsentrasi I think they lost their focus In the fourth quarter Ini bener-bener Gak PJ banget sih Gak PJ banget Karena kita tau lah Pemainnya PJ ini Semua bintang semua Bintang semua Dan mereka pernah juara Kebanyakan Jadi I wish I knew What happened I wish I knew What happened To them In the fourth quarter But I think Satu hal Yang harus Di highlight Mungkin adalah Ball movement Mereka harus lebih bagus Ball movement Mereka harus bagus Gak bisa kebanyakan ISO Atau juga Kemainnya Bean Menurut gue Agak sedikit lama Menahan bola Dan juga dia sempet Lima kali turnover Di game kemarin I think Mungkin I don't know man Gue kalo ini pengen Ganti rolnya Bean sih Mungkin Bean main shooting guard aja Jangan dia yang bawa bola Maybe biarkan lah Justin Brownlee Guado Atau Pras Atau even Yesaya And Agassi yang bawa bola sih And Bean udah spot up aja sih Spot up tinggal nembak menurut gue Biar dia juga bisa save energy juga For defense I think Ya satu-satunya cara Untuk ngestop Ronaldo Ya mungkin kalo gak Bean ya Waru sih harus double team Mungkin dua-duanya itu Atau box one Ya that's I think that's the main problem I think di quarter keempat itu Bolanya gak muter Dan juga defense mereka breakdown I think defense mereka breakdown Lo bisa liat beberapa kali Pemainnya SM itu Pinter banget lah Cara mereka attack the pain Cara mereka attack the defense Mereka bisa menemukan lubang-lubang Di hole Apa di defense Si Pulita Jaya So A lot of homework though Untuk Pulita Jaya Lo kalo tanya gue Pulita Jaya harus ngapain Menang di game kedua Gue juga agak bingung sih I think coach Ahang Harus berani sih Mencari kombinasi-kombinasi baru Even kalo harus mainin Arigi Ataupun just sayang Arigi main main 5 menit Satu dari satu Tembakannya Dia 3 poin So I really hope Besok mungkin coach Ahang akan coba sih Untuk Kasih surprise lah Kayak SM Biar SM juga kaget gitu Kayak bagir kalo gue juga Bikin kaget pece Mungkin bagir kemarin itu Tiba-tiba bagir main banyak Terus mainnya bagus lagi gitu kan And gue agak bingung Kenapa main Watto Cuma main 13 Menit Kalo kalian yang di lapangan Punya info Please let me know In the comment Gue gak tau soalnya sama sekali Kenapa Watto cuma main 13 menit Setelah kena Unsportman like foul Ingat gue Sayang banget sih Karena Watto 9 poin 4 dari 6 Very efficient Gue ngeliat Dia yang pemain yang ada energinya Di PG itu dia sih Kemarin sih He wants to win gitu Gue bisa lihat wheelnya Dia pengen menang kemarin ini And of course Dia dari B-League juga kan Kemarin ini Udah pernah juara juga Dia juara sama CLS sih Gue lupa Tapi dia pernah juara IBL Tapi I think Waro Should play like Dia should play like 30 Gue bilang 30 minutes sih Gue bilang 30 minutes sih Untuk Waro sih Besok ini sih Kalau emang Pelita Jaya mau menang And obviously Dua pemain yang harus wake up Adalah Pras dan juga Reza sih Pras gak bisa sih 2 dari 11 Hanya 5 poin Reza 1 dari 2 Gue tau sama Reza Mungkin fungsinya lebih ke Lebih ke Defender Tapi Reza what happened bro My guy Dia Dari B-Syal Paling nembaknya bagus loh Dia nembaknya 3 poinnya Paling tinggi Setelah B-Syal Pokoknya Antara B-Syal itu Tapi setelah B-Syal Nembak 3 poinnya Turun banget Presentasenya I don't know what happened to him Dari playoff kemarin ini pun Juga agak menurun Performanya dia Jadi Yeah man He just won the championship last season If he wants to go back to back He better wake up He will wake up for game 2 sih Dan selain itu I don't know Should coach Ahang kasih Vincent Alarmitz I think sih Gue gak tau ya James Dickey Obviously for defensive purposes Dia oke 9 rebounds 4 block Tapi dia Offense Dia agak susah ya Offense dia Cuma 4 poin 0 dari 2 aja Jadi gue Kalo emang PJ butuh poin I think they should play KJ McDaniels I think they need to let KJ McDaniels lose KJ harus mainnya Waktu lagi lawan Dewa United Yang dia 37 poin KJ harus dapet role yang lebih besar Di game kedua besok ini Bersama Justin Brownlee Kalo perlu Di game besok itu Di quarter keempat Dia yang kontrol bolanya Dia yang kontrol bolanya Let him run the offense Menurut gue Jadi We'll see sih Adjustment apa yang bisa dilakukan Mau coach Ahang Walaupun memang Ini Wah Kita akan lihat sih Karakter pemain play Plita Jaya sih Gue penasaran sih Karena besok karakternya itu Mentalnya akan dites banget sih Untuk Plita Jaya sih Jadi We'll see tomorrow I think it's gonna be a very fun game Tomorrow Udah mulai banyak orang disini Jadi kita kayaknya harus cabut dulu But Let me know guys Kalo menurut kalian Apa yang harus dilakukan Plita Jaya Untuk bisa menang game kedua Let me know in the comment section below So guys Have fun watching game 2 tomorrow And I really appreciate you For watching today's video And jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys very soon Peace out everybody Good luck To PJ NSM Dan orangnya dicabut sekarang Dan gue udah mudahan But Yes Gampang be a fun game tomorrow Kita lihat ya Apakah bisa diperpanjang Atau enggak Untuk game ketiga Wuuu Kalo gue sih pengennya game ketiga ya Biar seru Tapi We'll see sih Besok ini bagaimana Hopefully Game-nya akan seru Game-nya akan beda Single digit aja Dan Mau shout-out juga kepada IBL Sama ini banyak celebrity banget Yang dateng Kelapangan Jadi hopefully Besok juga akan banyak celebrity Itu akan membantu sekali Untuk promosi IBL Dan Liga-nya juga So Apalagi Agassi Agassi juga step up Sedikit lah Agassi main 5 poin 2 dari 6 Artinya Agassi Artinya either Agassi Atau Pras Itu harus ada di double digit Harus poinnya double digit Untuk pelita jaya Bisa menang besok ini So itu dulu guys Untuk review gue Game 1 Nanti kalo game 2 Gue akan coba review juga Hopefully you guys enjoy the video Let me know in the comment section below Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa to comment And guys Happy watching besok game kedua And I will see you guys again Very soon Oh iya jangan lupa guys Baca komentar netizen Di instagramnya IBL Wah itu seru banget guys Hiburan malam gue kemarin Gue baca sambil ketawa-tawa Bener-bener hiburan Wajib dibaca So guys See you guys very soon Peace out everybody Peace out everybody